Di sini kita punya soal di mana kita diberikan titik B minus 7,24, kemudian kita diminta untuk menggambarkan letak titik B ini dalam sistem koordinat cartesius dan juga letak kwadrannya. Pertama-tama perlu diketahui bahwa sistem koordinat cartesius adalah sistem koordinat bidang datar yang terdiri dari dua sungguh, yaitu sungguh X atau sungguh datar dan sungguh Y atau sungguh tegak. Kemudian pertemuan antara dua sungguh ini adalah titik 0,0 di mana sebelah kanan titik 0,0 adalah X positif, sebelah atas titik 0,0 adalah sungguh Y positif, sebelah kiri 0,0 adalah sungguh X negatif, sedangkan sebelah bawah 0,0 adalah Y negatif. Nah di sini sembarang titik pada sistem koordinat cartesius nantinya akan diwakili X dan Y, jadi titiknya itu adalah X dan Y, sehingga untuk titik B di sini, titik B yaitu minus 7,24, maka minus 7 ini mewakili X, sedangkan 24 ini mewakili Y. Nah untuk menggambarkan titik B ini pada sistem koordinat cartesius, di sini saya telah menyediakan grid, di mana di sini saya definisikan untuk satu grid atau satu kotak itu nilainya 2, sehingga untuk yang minus 7 di sini, 2, 4, minus 2, minus 4, minus 6, minus 7, di sini minus 7. Sedangkan untuk yang 24 di sini, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, di sini 24. Maka pertemuannya, pertemuannya itu di sini, ini adalah titik B minus 7,24. Selanjutnya untuk menentukan letak kuadrannya, yang berada di sebelah sini, ini kita sebut sebagai kuadran 1, di mana kuadran 1 ini sumbu X positif dan sumbu Y positif. Jadi nilai X di sini positif dan nilai Y di sini positif. Selanjutnya ini adalah kuadran 2, di mana pada kuadran 2 ini X negatif, Y positif. Di sini kita sebut sebagai kuadran 3, di mana pada kuadran 3 ini X negatif, Y juga negatif. Selanjutnya di sini adalah kuadran 4, di mana pada kuadran 4 ini X positif, Y negatif. Nah di sini, titik B ini berada di kuadran 2. Jadi jawabannya adalah kuadran 2. Sampai jumpa lagi di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!